Suka, gue tuh suka ML bang Tuhan lama 3 jam 4 jam lama Nah sekarang gue akan ada pertanyaan-pertanyaan Dari netizen juga Dan juga dari beberapa pertanyaan gue yang Kocak-kocak agak menjurus ke koci-koci Oke Koci-koci itu apa kocok-kocok Serian kocok-kocok ya? Iya serian kocok-kocok Segini aja pada pegang Coba deh Enak nih segini Kayak lebih berasa Pusing gue Oke Gue ada pertanyaan-pertanyaan dari siapa nih Dari Oskar Rizky Bang gue mau nanya ke Anggita alasannya kenapa sih Bisa suka banget sama futsal dan bola Kenapa? Karena mungkin itu semua hobi dari kecil Sorry dari keluarga lo ada gak yang suka Bola? Lo anak siapa sih sebenernya Kayaknya emak gue sih bilangnya Nemu di tempat sampel gitu Gue gak tau beli atau enggak Lagi di lalar-lalar Tiba-tiba suka sama main bola Nah sekarang gue punya tanya Lo suka sama main bola siapa? Siapa ya? Siapa? Di Indonesia deh Pemain bola tuh Kayaknya gue gak suka sama siapa-siapa dah Mungkin siapa-siapa suka sama gue gitu kan Iya Pas gue Emang ngesel nih nih Gue kalo dari netizen lo ada pertanyaan gak tuh gue? Ada-ada nih Ada Mana ya? Ada pertanyaan dari netizen lo Oh iya nih dari Kamal112 underscore Cara nendang bola sambil rebahan gimana sih kak? Mampus lo ribet lo Calan nendang bola sambil rebahan Gimana tuh? Nendang bola sambil rebahan Rebahannya ngapain dulu nih? Rebahannya pengkurep, nyungsep, telentang Ya latihan freestyle deh pokoknya coba ada Ada tuh gaya-gaya gue yang lagi rebahan nendang bola Tuh lu liat tuh Tuh Kamal, buat lo Kamal Kamal ya, buat lo Kamal Nama lo tuh bagus Itu lagi aja Oke nextnya Dari Kelvin Nauliansyah2 Ada keinginan gak buat main di women futsal pro league 2020 atau 2021 nanti? Ada keinginan Cuma gimana ya? Cuma gimana ya bang? Dipanggil gak gue? Dilirik gak gue? Gitu Gue mau Ntar gue rekomendasiin dia Bos, gue mau bosen gak tau bosnya siapa Main di Baybola FC Gila, bikin ya Bikin ya Bikin ya Gue tunggu nih Amin dah Oke Gue langsung ke pertanyaan selanjutnya Oke Oke Dari MFSN How are you today? Kang Gita Ya Bang baik ganteng gak sih sebenernya? Waduh Itu berat banget sih untuk diungkapin gitu Ganteng gak ya? Ganteng gak sih? Gak ganteng deh Manis Ini Anjir 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 Oke Gak boleh baper Gak pernah baper Gak boleh lapar Tapi gue lagi lapar Makan ya Makan abis ini Makan abis ini kisah Mau makan apa lo? Gue jabanin Siap Oke Kena gebok di muka apa di dada Di dada Persija apa seleman? Persija dong Yakin? Yakin Panjang apa tahan lama? Tahan lama Kena engkel pas main bola apa kena titip cowo pas lagi main bola? Kena titip cowo pas main bola eh Kocok atau dikocokin? Kocokin Selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh dong Head trick atau jadi gue penentu? Gue penentu Anjir Pernah gak tadi? Pernah dong Gue langsung kayak seneng banget gitu Langsung Menung temen-temen gue gitu Gue dipeluk sama pelati gue Test Test Diri lo Diri Diri Lo bisa ngegolit Nix gue pelatih lo apa bukan nih? Eee Pelatih lo bukan? Pelatih gue dah Pelatih gue Kalem kan gue Kalem lo kayak gini doang gitu kan Terus gue kayak dendam gitu kan Gini open it Open it Ya gue gitu kan Terus gue ngelagi dulu Terribun 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 penonton Terus gue pelatihnya lo Gue kayak males gitu kan Gue udah jadi klub temen-temen gue aja Gue udah begini pada lo kan Terus gue kayak Kayak males gitu kan Melatih gue sendiri Melut Aduh Tapi gue senang banget kalo jadi gue penentu gitu sih Gue penentu ya Jadi lo sok panglawan lah gitu ya Ya gitu deh Panglawannya gitu doang Kayaknya kalo jadi gue penentu Bonusnya beda Liat aja ya Kasih bonus Jadi gue lagi main Kasih bonus Pokoknya gue penentu itu jadi bonus lah pokoknya Pokoknya gue suka lah gitu kan Jadi ke penentu Tanya yang terakhir Disep apa di mood? Disep Anjay Anggita Disep gak tuh? Anggita Oks Gox dia nih Anggita Oks Goxpars Goxpars Nah Sekarang gue ngomongin soal game Kalo di cowok-cowok tuh suka main game-game Ya Ada PUBG Dulu tuh gue suka banget main PlayStation Dulu gue malah gak suka bola Gue suka CTR 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 tuh kayak balap-balapan gitu Oh Kayak balap-balapan gitu Nah soal ngomongin game Ya Lo tuh bener suka gak sih? Game ML Suka Gue tuh suka ML bang Mobile Legends gitu Jadi kayak misalkan gue Menurut gue tuh kayak olahraga tangan gitu Ya kan Gak cowok doang olahraga tangan Gue juga mau olahraga tangan kali Kalo cowok emang olahraga tangannya gimana dah? Kayak gimana sih olahraga tangan? Kayak agak sedikit gitu kan Jadi gini biar lentur aja gitu kan tangannya Gitu Kan Jadi intinya Sedikit gini lah Jadi intinya Lo suka ML lo nih? Gue suka ML Suka banget Mobile Legends Ya kan Kayak game Mobile Legends gitu Tapi kadang-kadang lo suka Kalo misalkan lagi main Mobile Legends Berapa jam? Ya Ya Tiga jam, empat jam lah Ape mata gue Tau gak sih lo yang di Instagram Epek-epek Instagram Yang juling banget gitu Tau kan? Iya yang gini Iya Eh bisa gak sih lo juling? Bisa gue gini kan? Anjay Gebek nih orang Gebek nih Nah itu kadang-kadang ngeganggu gak sih Pas lagi lo latihan Kalo lagi main Mobile Legends? Hmm Gak keganggu sih Kan gue kayak misalkan Gue udah dateng Nih gue udah dateng tempat latihan nih Terus kayak misalkan Berapa menit lah gitu Gue kayak Udah lamain dulu Nanti pas waktunya latihan Misalkan jam 4 Jam 4 tank Ya gue masuk ke lapangan Masuk ke lapangan? Bukan masuk ke hati aku Ya Gatau Hiiii Ntar pada om and the netizen Dasar lo am kita pelakor Apa tuh pelakor? Perebut Laki Kor-kor Aaaaah Ribut laki kor-kor Pelakor Kalo perebut bini orang apa namanya? Pebikor Pebikor Kok pebikor sih? Ya Allah Ribet banget hidupnya Ribet banget hidupnya Ribet hidup lo Ya sebenernya bukan salah ceweknya juga Jadi gibah lagi Gibah lagi Sebenernya akun apa sih nih Akun gibah kalinya nih Seperti tadi ngomongin bola Ngomongin pelatih Selebgram 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 Anjay Sepuluh juta penonton Dengan followers yang ga segitu Itu biasanya diulang-ulang sih Sama kaya misalnya gue gini Kan Followers gue cuman ada Seratus tiga ribu ya Cuman ada seratus tiga ribu Kok udah pedified gitu sih? Hah? Udah checklist Oh itu gue edit Gila lo ya Ada 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 Eh gue bang dong Ini lo Kagak Kagak Udah Gue ga mau sombong Itu ya bonus aja lah bonusnya Jadi pas lagi gue bikin tutorial tips and tricks itu Impression gue tuh bisa sampe 1,6 juta Terus yang lain pada bingung dong Loh kok lo follower saya segini Impression lo sampe segitu Tapi ternyata Impression terbesar gue ada di tips and tricks Jadi orang kalo misalnya nonton tips and tricks dari gue Mereka tuh suka diulang-ulang Wah ini tipsnya kaya gini Itu diulang-ulang Jadi satu orang itu bisa jadi nonton 7-8 kali bisa jadi Kepatuh kemarin dipajarin Oh begini Dan sekarang gue baru sadar kalo kekuatan gue tuh ada di tips and tricks Dan kemarin netizen pada komen Abang Bayuma cuma bisa tips and tricks doang di Youtube Tutorial itu doang Dan kemarin ya Lu buktiin ya Sombong banget itu mulu yang disebut ya Berapa kali tuh Eh netizen itu maha benar Iya betul Kita salah dia benar Kita benar dia benar Iya bener lah Jadi Kalo yang suka benci-benci sama kita tuh Ya kita mengaminin I love netizen Kalo gue kayak ngelos-ngelos daria gitu kan Gleos gimana? Gleos gimana? Gleos-ngelos daria gitu Boleh gue wakilin tangannya? Lo tuh kecil Tolong Tolong digedein lagi Buat apa sih gede-gede ya? Lenek tuh gak? Kalo terlalu gede tuh gue suka gede Gila Kencang banget dong Kencang Kalo cuman Biasa-biasa aja cuman Gede doang aja Tapi kalo gede Kencang gitu Kencangan Kencangan gitu Oke Udah udah tau nih Udah jam Jam berapa nih? Jam 12 ke atas udah Udah ngawur dong Ngawur ya Yaudah sekarang Negita pengen ngapain lagi nih? Kuliah? Mau latihan kah? Eh kapan-kapan? Gue aja ke Bola Bareng loh Bola Bareng tuh komunitas gue Di Bola Bareng Di Bola Bareng Daerah Cilindu Wah itu fans lo Gue liat sih ini Sorry lo Fans lo tuh di Bola Bareng Pada nanya Negita tuh Wih Dua Dari berapa tuh? Dari berapa orang? Dari 5.443 Sebelum masa gitu Klas Lo doang kelas Engga sih Banyak-banyak fans Dia di Bola Bareng tuh banyak Ini pada itu bang Bawa dong ke Bola Bareng Bawa dong bang Hatihan bareng Boleh Tunggu aja ya Bola Bareng Santu ya Tunggu gue Jadi tuh kalo di Bola Bareng Ada 1-1 skill Eh lo suka gak sih Sama cowok yang suka ngeluarin skill gitu? Suka banget Kayak apa ya Beda aja gitu Aroma-aromanya kan Iya Dia kan ngomong nih Kalo dia pengen jadi pemain futsal profesional Gue pengen tanya pemain futsal idola lu siapa di Indonesia? Pemain futsal idola gua Hmm Kak Eki Kak Eki Halus FC? Yoi Yang jadi kapten? Yoi Dia punya Kidal Iya Karena pemain Kidal itu spesial Iya spesial Pake telor kan? Dua Dua Karetnya? Karetnya orang merah Kerenci goreng Kerenci goreng Kerenci goreng Kerenci goreng Kerenci goreng Eki tuh jadi kaptennya halus FC kemarin Iya Tapi by the way Kemarin ya sempet Ya ada kabar gak enak lah dari halus FC itu Ada dua pertandingan Nah dia dua-duanya Kalah di kandang sendiri Apalagi kemarin ditonton sama petinggi-petinggi lah Iya Ada Bapak Anies kan? Bapak Anies juga dateng Bapak Haji Lulung juga dateng Bapak Tirta juga dateng Bapak Tirta juga dateng Dan juga petinggi-petinggi lainnya Hmm Itu stadion di Gorchiracast Orren Semua Karena kan Yang gue tau Pak Tirta itu yang punya halus FC itu Dia persija banget Persija banget Bapak Saya juga persija kok Nonton ya Cinta lu mau bikin gitu Persija Karena kemarin Persiba Manajernya tuh Pak Gede Kalau lu masalah Pak Gede Iya Pak Anies Dia dateng Dan Persiba itu Langsung juara dong Eh gak juara sih Dia menyisakan beberapa pertandingan Tapi kemarin mungkin Menurut mereka tuh Pas lagi pertandingan lawan Pusaka Angel Terus dia menang Dua kali Dan itu sisa-sisanya mungkin Ya bisa lah Kemungkinan buat menang kan Kemungkinan juara itu lebih Lebih besar mungkin Lu gak mau ke Persiba gitu? Ya mau Gitu kan Cuma Mbak Ica Pak Gede Ya ini Cabe mau Nanti ya tahun depan ya Mauan Mauan deh orangnya Tunggu gue di Persija Tahun depan Persija futsal Dulu tempat ada loh Persija futsal Kan aku pernah latihan bareng Cuma sama cowok Lu latihan sama cowok? Iya Kayak ada ke Eki Pertama kenal sama ke Eki Itu dari situ Mudah-mudahan ada Persija Putri Iya Futsalnya ya tapi ya Tapi by the way Nanti gue rekomendasiin deh Persija Putri Boleh tuh seru ya kayaknya Latihnya gue ya Kalo gue latihannya beda dong Ngelatih Persija Putri beda Gimana tuh Banyakin skill-skill aja ya Nggak Ntar pada main freestyle lagi di bapang Apa tuh Pokoknya gue Ngelatihnya agak cabul lah Gila lo Ya gimana tuh contohnya Satu aja Pasing Tapi Nggak pake kaki Pake dada Pake dada Itu bikin PR anjir Dia harus nyerosot gue ke bawah ya kan Nyerosot gue Kenapa asing kagak Kempes Iya udah Kecil Apakah kecil ntar mendem Terus Mending mendem Ke belakang Mendem anjir Ke belakang ya Allah Serem banget gila Mendemnya ke belakang Aduh capek juga nih Ngobrol sama manusia ini Tapi seru banget nih Nyeros Ini seru banget nih Mungkin salah satu Pemain futsal putri Atau pemain cempebol putri Yang agak nyablak Dan dia Yang gue suka nih Dari dia adalah Lu suka botong Ya maksudnya karakternya Tapi kalo Ya kalo di Gini gak mau apa sih Lu Emang banget ini Parah lu Nah dia tuh orangnya nyablak Dan dia tuh Menjadi diri diri sendiri Jadi lu gak perlu Menjadi orang lain Buat nyenengin orang lain Ya begini ya begini Nyablaknya Lu suka gue Ya udah Emang gue kayak gini Kalo gak suka ya gak apa Iya Kalo gak suka ya sukain dong Elah lu Biasanya tuh kalo Belum kenal tuh Belum Di Ciu Terus gue udah kenal Gue udah nyenengin lo gitu Ya Bener banget Nen Siem Si Lu pernah gak selebrasi Selebrasi terus ngedance Selebrasi terus Nggak ngedaan sih Gue kayak lebih Ya kayak lebih Biasa aja gitu Kenan Kenan So kalem Selebrasi goalnya tapi ntar kalo misalkan gue di futsal, gue kalo dibola tuh ya jauh banget lah gitu gue kan orang belakang terus kayak gawang tuh jauh banget menurut gue cuman kalo di futsal itu kan kita rolling gitu, mungkin gue bisa lah lo suka ngap ga sih kalo lagi main bola gitu? ngap sih eh pas lagi kemarin tuh latihannya ada siang ga? ada lah siang, jam 10, jam 12, jam 12, jam 2 bagaimana dengan kulit lo? lo menggunakan skin care apa? lo menggunakan apa? dengan merawat kulit lo anjay, aduh masuk produknya masuk produknya peko, masuk gue skin care, gue pake Wijaya oh iya pas banget lo lagi dari skin care itu? lo bikin di IG nya dia? iya tapi gue kalo pas main itu, gue banyakin sunblock gitu kan namanya perempuan kan pasti ada takut hitamnya kan? lo perempuan? 80 80% 80% 60% sisanya ya kadang-kadang kalo siang sih anggita iya kalo malem? anggitong anggitong kalo siang anggii anggii kalo malem angga 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 anjay keluarkan suara angga lo anggitong 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 anggitong